Sejarah Lomba Panjat Pinang yang sering dijadikan lomba 17 Agustus Saat 17 Agustus atau hari kemerdekaan masih ada beberapa wilayah yang memainkan lomba panjat pinang. Panjat pinang dimainkan secara tim yang saling bahu-membahu untuk mencapai atas untuk mengambil sejumlah hadiah yang menarik. Selain itu, panjat pinang merupakan lomba yang cukup sulit, karena pohon tersebut diberikan oli agar licin kids. Hal tersebut membuat peserta panjat pinang kesulitan untuk mencapai puncak. Panjat pinang merupakan salah satu perlombaan pada hari kemerdekaan. Menurut buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal, panjat pinang sangat lekat dengan tradisi Cina kids. Selain itu, budayawan Rianto Jiang menyebut panjat pinang sangat populer di Cina Selatan. Di Cina, panjat pinang dikenal dengan Qiang Gu. Qiang Gu sendiri pertama kali muncul diperkirakan pada zaman dinasti Ming di tahun 1368 hingga 1644. Perlombaan tersebut sempat dilarang ketika dinasti Qing berkuasa pada tahun 1636 hingga 1912, karena memicu banyak korban jiwa. Ketika Jepang menguasai Taiwan pada 1895, panjat pinang menjadi populer pada festival hantu yang merupakan acara tradisional tahunan. Sedangkan di Indonesia sendiri, panjat pinang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut berdasarkan sejumlah literatur yang menjelaskan panjat pinang sudah diadakan sejak 1930. Pada saat itu, panjat pinang diikuti penduduk Indonesia, sedangkan orang Belanda menjadi penonton. Kala itu, peserta memperebutkan hadiah keju dan gula yang tergolong mewah pada masa itu, kids. Di masa lalu, perlombaan panjat pinang menuai kontroversi karena mencederai nilai kemanusiaan. Namun di masa kini, panjat pinang dinilai sebagai hiburan dalam acara-acara tertentu salah satunya memeriahkan kemerdekaan Indonesia.